Di lantai atas ini kelebihannya ini Selain daripada kita bisa menghirup udara segar Kita juga bisa memandang keindahan malam Seperti inilah jemaah yang lagi fadak itikaf Di lantai atas atau lantai rooftop Masya Allah ta'barakallah Allah akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu saya Al-Bahar Dan sekarang kita mau sholat sunnah terawih lagi Di Masjidil Haram sambil menunjukkan buat teman-teman semua Kondisi dan situasinya Kira-kira seperti apa pokoknya itu di terus ya Dan kita sekarang mulai dari kawasan jalanan dari Ajiyad ya Masya Allah ta'baratullah Sudah sangat ramai sekali seperti ini Ya salam Ini Teksi-teksi boleh masuk ke sini nih Jadi rada sedikit macet ya Masya Allah Allah akbar Alhamdulillah Irabil alamin Dan tentu saja Di saat seperti sekarang ini Saya juga tidak lupa untuk terus selalu mendoakan teman-teman Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dikerumuni dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan Amin Ini Jemaah Umrah dari Indonesia sepertinya baru pada keluar dari Masjidil Haram Sepertinya selesai menjalankan ibadah Umrah Insya Allah Yang penting kita sekarang sudah kembali melangkahkan kaki kita untuk masuk ke area Masjidil Haram Menjalankan sholat sunnah trawi Bismillah Semoga seluruh sahabat Al-Bahar Termasuk orang-orang di dalamnya Yang mendapatkan pahala ibadah Ramadan Sepenuhnya Amin Ya Rabbal Alamin Sekarang kita sudah tiba Di emperan hotel Al-Gufron Nah ini Safwa Tower Masya Allah Tabarakallah Yang kita lihat disini Emperan-emperannya ini sudah Penuh dengan syab Ibu-ibu Yang tentu saja akan Berjamaah sholat sunnah trawi Karena memang Seluruh emperan-emperan perhotelan seperti ini Berikut juga dengan jalanan ini Ketika tiba waktunya sholat sunnah trawi Ini full Sama jemaah yang menjalankan trawi Itu menandakan bahwa Kapasitas di dalam Masjidil Haram Sudah tidak mencukupi lagi Nah ini sedikit himbauan buat sahabat Al-Bahar Ketika Akan menjalankan sholat sunnah trawi Di Masjidil Haram Kita berkeinginan Masuk di dalam Masjidnya harus datang lebih awal Gitu ya Supaya tidak Di Luar sholatnya Meskipun memang Di luar itu Di luar dan di dalam itu Ya Pahalanya mungkin Ya sama aja Karena imamnya juga sama Qiblatnya juga tentu sama Cuman mungkin ada sedikit perbedaan Mengenai lokasi saja Gitu Bismillah Baik sahabat Al-Bahar Kita lanjutkan lagi Di depan kita ada banyak Ibu-ibu hajah Sepertinya dengan berpakaian seperti ini Tentu saja ini bertanda bahwa Jemaah dari tanah air kita Indonesia Masya Allah Semoga suatu saat nanti Sahabat Al-Bahar yang sekarang hadir Nyimak video ini Bisa segera sampai ke titik ini Untuk menjalankan ibadah haji Dan ibadah umruh Amin Ya Rabbal Alamin Kita lanjutkan lagi Dan Masya Allah Sabarokallah sekali lagi Semakin kita kesini Semakin mendekati pelataran Masjidil Haram yang utama Pelataran Masjidil Haram yang sesungguhnya Semakin pandangan kita disuguhkan dengan keindahan-keindahan Pancaran cahaya Masjidil Haram Berikut juga dengan interior-interior bangunan Yang sangat megah dan istimewa Masjidil Haram khususnya Masya Allah Sabarokallah Kalau untuk kerumunan Ya kondisi kerumunan mungkin tidak Aneh lagi karena sekarang Alhamdulillah sudah Mendekati titik 100% normal Nah Di titik ini kita lihat Masya Allah Seluruh titik dari ujung sebelah sana Sudah ramai banget Jemaah yang baru tiba Di pelataran Masjidil Haram Ya Salam Allahu Akbar Sebagian jemaah ada yang dialihkan ke lantai atas ini Sebagian jemaah ada yang dialihkan ke bawah ini Oke Bismillahirrahmanirrahim 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 Coba kita lihat dulu ke belakang Kita barusan masuk dari kawasan ini Depan Sampingnya hotel Al-Ghufron Sapa Orchid dan yang lain sebagainya Masya Allah Ini kondisi dan situasinya Beberapa saat menjelang Salat Sunnah Terawih Ya mudah-mudahan Kita keburu Mendengar Lantunan kumandang azan Isya di Masjidil Haram juga ini Masya Allah Dan saya yakin Di detik waktu seperti sekarang ini juga Detik waktu yang dirindukan Atau dikangenin Oleh seluruh umat muslim terkhusus yang pernah Datang ke titik ini Untuk itu mudah-mudahan Dengan video ringan kita ini Bisa sedikit menjadi penawar rindu Mudah-mudahan Masya Allah Kita lihat Ya Salam Sebelum kita masuk Kita lanjut dulu Ke sekeliling pelataran Masjidil Haram Untuk melihat kondisi terkini Di pelataran Masjidil Haram Beberapa saat menjelang Salat Isya Kemudian nanti dilanjutkan dengan Salat Sunnah Terawih Masya Allah Lihat Yang berbagi makanan Berbagi ta'jil Selalu masih banyak ya Ya Allah Selamat menikmati 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 keindahan malam ya di Masjidil Haram Masya Allah Masya Allah Masya Indonesia ya? Ya Nah disini juga sudah pul sepertinya Kita lihat ya Allah Kita terpaksa harus ke ujung sana Tapi gak apa-apa sambil kita melihat kondisi dan situasinya Bismillah Nah saya penasaran dari sini Ya salam Bismillah Kita lanjutkan lagi Nyari posisi Nah ini tempat bapak-bapak sudah rapih begini ya Tuh Di sampingnya lagi depan itu Ternyata tempat ibu-ibu Hajah sudah penuh lagi Kita sepertinya harus nyalip di Tengah-tengah Tempat yang sudah pul ini Oh ini Jemaah sebagian dari pintu sebelah sini masuknya ya Dari Bab Malik Abdullah Pantesan di sini sudah pul Masya Allah Seperti inilah Jemaah Yang lagi pada itikaf Di lantai atas Atau lantai rooftop Masya Allah Kabarakallah Allah Akbar Sini Fasilitas air jam-jam selalu ada tentu saja Lihat Kita coba lihat Pemandangan dari belakang nih Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Asya Allah Masya Allah Sabar Allah Segal lagi Seperti inilah Kondisi jemaah Yang lagi pada itikaf Yang lagi pada nunggu waktu Salat Isya Di Masjidil Haram Bagian lantai atas Lantai rooftop Masya Allah Mas ramai sekali ya Seluruh Lantai atas ini Full Hampir tidak ada celah untuk kita Dan ini nih ada sedikit Jadi nih buat sahabat El Bahar Jangan Khawatir nih Ketika kita batal wudhu Disini ada tempat wudhu seperti ini Tapi tidak ada toilet Hanya tempat wudhu saja Seperti ini Sampai ke ujung sana sekali lagi kita lihat Seperti inilah Kondisi Lantai ruptaf lantai atas Di Masjidil Haram Saat menjelang Salat sunnat terawih Masya Allah Wafsya barakallah Semoga doa kita hajat kita Segera Allah kabul Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Dan Baiklah sahabat El Bahar Mungkin segitu aja dulu ya Untuk video ringan kita pada malam hari ini Mengenai kondisi di Masjidil Haram Beberapa saat menjelang Salat sunnat terawih Saya ucapan banyak terima kasih Semoga adanya video ini Bisa menjadi penawar rindu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye